Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Begitu pula dengan Keyboy Follow up datang dari kedua tim Sama-sama saling bisa mundur Tapi cewek tak terhentikan Untuk ngegrogotin dari gold shield Yang ada di area top lane Mendapatkan sedikit space dia ya Untuk bisa mendapatkan shield tarat tersebut Namun Swylo di bagian tengah Belum beranjak kemana-mana Beserta dengan adai Lilia Di bawah Boots memberikan sebuah aksi Dengan boncing ball aja Itu meng-counter bagaimana Dash yang dilakukan oleh Pak Kito Iya jadi otomatis dia bisa ya Untuk menang At least nahan Dari sisi landing face nya Oke 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 Ini mau kemana sih Fight lane udah ada Ton Rose Dia pun pergi ke arah belakang Namun dengan adanya Type of top lane Tapi gak Kena kara siapapun Dan pergi lagi dari area tersebut Ya mau milih untuk mundur Karena sama-sama gak bisa Mengoptimalkan result skill Yang ada di area top lane Ketika hal yang mereka lakukan Gak bisa dilanjutin Lebih baik untuk mundur Ngeset up ulang Menunggu timing Yang lebih baik lagi Karena sekarang tim Onyx Belum melepaskan di area top lane nya Biru dalam bayang Udah gak punya flinker Dan akhirnya First Blood jatuh ke tangan Tim Onyx Esports Wow Execute yang manis banget Itu kerjasama yang Sangat-sangat baik ya tadi Ada Kari Ada lalu Dengan adanya Natalia Juga mengganggu Sams juga bahkan ke atas Speedy like wheel nya Tadi masuk Semua phantom step nya juga Ada garukan Garukan Natalia nya juga Boleh-boleh Oke First Blood belum udah didapat Dan sekarang turtle nya Siapa kayak akan mencolek Terlebih dahulu Belum ada Oh Ternyata Rebellion Zion Mereka harus mengejar sih Ketertinggalan Dari segi atasnya Yang udah digerogotin habis Dan untuk objektif yang pertama Rebellion Zion Digangguin Tyrant Trace mengucap pergerakannya Dan dari turtle Didapetkan oleh tim Onyx Esports Dilanjutkan di area belakang Gak bisa Dan Boots menjadi korban Karena ada Swelo Yang bebas dari area belakang Wow Barusan Hampir aja ada phantom execution Namun sekarang Ada sebuah aksi balasan Yang dilakukan Dan hilang sudah Link nya Diculik Seada-adanya Di dalam area defense Dia sendiri Terlalu berani nih Dari Rebellion Zion Tadi masuk ke area Turtle Dan Boots Tyrant Rage nya Ngehentiin semua Dan bahkan dengan hilangnya Tadi Link Temponya langsung pelan pasti Ada Link Harus main tempo cepat Tapi sekarang dari Onyx Mereka punya Natalia Mereka bisa ngegrogotin Langsung masuk ke Krips-krips Dari Rebellion Zion Dan Purple Buff Sesaat lagi Pastinya akan menjadi Daerah tujuan utama Dari pemain Onyx Esports Karena sekarang Di bagian rata Sesaat ceweknya Sakit ya Sakit loh Itu ada gir-gir Dilemparin Kayak begitu Bukan main Damage nya Namun di bagian tengah Sans Akankah langsung ditabrak Dengan Chase Fate Yang dimilikin oleh Aldous Tapi tidak Karena Aldous nya Akan pergi ke bagian atas Hanya saja Untuk kali ini Val Mendapatkan gangguan Dilakukan oleh Keyboy Keyboy masih belum ketahuan Pergerakannya Purple Buff Belum tahu Menjadi milik Dari siapa Udah mulai berkutat Di area mid lane Dari Rebellion Zion Berfokus Untuk melindungi Pastinya Dari Purple Buff Keras membutuhkan hal itu Tapi Onyx Esports Gak bermain terlalu agresif pula Mereka santai Dan farming Terus sampai tajir Dari Keduanya Wah Tapi sebelumnya Pulung mau bilang Makasih dulu nih ya Karena kolom komen kita Dibanjirin dengan Emot tepuk tangan nih Mantap kali Terima kasih sana Saudara dan dimanapun Kalian berhapaten Dan sekini Kita akan langsung Lanjut lagi menuju Kepertandingannya Dan Birul Langsung terkandang efek Dari Phantom Yang begitu menyakitkan Speedi lagi Langsung diaktifkan Begitu aja Birul sudah tweet Terakhir Masih bisa didapatkan Olesan Karena sunnya Menjegal di bagian belakang Ter-sandwich sudah Sementara rotasi Dari Rebel Engine Ke area bottom lane Ter-sumplit Menutup ke area bawah Blue Siren Raze masih bisa bertahan Tapi tidak Terlalu besar Kombo dari Fearless Siren Dan juga Valle Di area bottom lane Sehingga terjadi pertukaran Di antara kedua tim ini Perbedaannya adalah Birul Ditahan terus-terusan Untuk farmingnya Ngedapetin saknya Dihentiin dari awal sampai akhir Sementara dari tim Onyx Mereka kehilangan Turet Dan Boots mungkin Bukan menjadi masalah Karena dia gak butuhin Stuck Dia masih bisa Santai aja Dan satu lagi tadi Apa itu? Dari Boots ya Dia nahannya lama banget itu Lama om Tyre Reds nya masih sempat keluar lagi Ini masih bisa-bisa memberikan Perlawanan seperti itu Hanya saja sekarang Natalianya Dari Re-Segusin dari animasi bisa selamat Ada pergerakan dilakukan Mau pergi ke arah manapun Langsung dikejar Habis-habisan Karena ada Boots juga Yang membalas keadaan Terpanis ya Tadinya mereka Lumayan cuan bisa ngepanis Keyboy Tapi dibalas lagi oleh Onyx Rasmond yang sangat cepat Dari Onyx gak mau Untuk rugi Menukarkan segala Yang mereka miliki Tapi kita punya fun fact Cewek adalah pemegang hero Pool terbanyak Di MBL Indonesia Season 8 Dengan total 24 hero Dan itu dimainkan di Goldlane Di Goldlane Di Goldlane Dan maka Goldlane-nya dari Cewek sendiri Dominasi banget Menang atas Birol Dapetin tarat Bahkan ngepressure terus-terusan Siapapun yang ke dia Dan sekarang Cewek kembali Saat dia masuk ke MPL Dengan marksman-nya Yang lagi dikejar Dengan Tempest Oblade Diseruduk Mulai oleh Birol Dengan Chase Fate Keprengan terakhir Menumbangkan Cewek Di area top lane-nya Tapi di area mid lane Tengok Keyboy Menjadi korbanan pertukaran Tapi Tyron sendirian Menahan 3 member Dari Tim Onyx E-Sport Buying Time Tapi tepluk-tepluk-tepluk Dan Tyron Rage Semuanya di-pop up Menyusul Rebellion Di area mid lane Fearless Gak bisa jadi laki Dia harus mundur Karena posisi Dari Rebellion Udah terlalu susah Waduh Puncher-nya kena Tapi Tonros-nya miss Andai tadi kena Ada damage Yang dihasilkan Yang sangat-sang besar sekali Tadi sebelumnya Pak Kito Itu juga miss Tonros-nya namun Pertempuran sepertinya Masih terus berlanjut Karena fall-nya Terlalu maju Terlalu berani Dan inilah hasilnya Membuat dirinya pun Harus menghilang Tunggu deh Oh 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 Sementara Dari keduanya om Yes Dari item build-nya Molten Essence Untuk Butch-nya Dan Anti Quirass Untuk second item-nya Jadi sangat respect Terhadap physical damage Yang bisa dilakukan oleh Venus bersama dengan Biru Tapi so far Kalau kita melihat Dari Onyx Esports Mereka hanya menunggu Ada link yang Gak bisa berbuat apapun juga Mau split salah Gak split juga Ini pasti dimakan Dengan permainan Dari Onyx Esports Dan satu lagi Buat dapetin cewek Butuh 3 source kill 3 ultimate Buat cewek doang ya Ada chest fat Tempest of Blade Ada juga Heartguard Yang dipakai Oke 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 Dan seperti ya Turtle Gak bakal ada kontes Diren pun hanya bisa melihat Dari kejauhan saja Sementara untuk link Fokus untuk mendapatkan Purple Buff Karena itulah Objektif utama dirinya Tiga objektif diamankan oleh Tim Onyx Esports Karena tanpa daya ganggu Rebellion Network mereka semakin Naik-naik-naik nih Sulit banget untuk Rebellion Zion Mengkontes Lord yang ada Dan sekarang Di menit yang ke-8 Terjadi rotasi Karya Tunggling cewek dalam bahaya Seorang diri Backupnya terlalu terlambat Satir Counter attack Akan dilancarkan Tyron Revenge Karya tengah mendapatkan Satu Tyron Revenge Fearless Menjadi korbannya Tapi dari belakang Sudah terbuka Dari biru seorang diri Sementara Swelo gak bisa Untuk join the fight Karma pun dibayar Tunai Seada Gak ada jeda Sekitar 10 detik pun Siapapun tadi Yang ngegas Habis karah Kari Hilang semua di atas om Bener Dengan hal yang sama Dengan permainan yang sama Tiga ultimate Dilepaskan untuk Kari Dan keriset disana Lagi cooldown semuanya Dan pemain-pemain Dari Onyx Esports Mereka langsung Nge-backup Mereka Keritek tadi Posisi yang manis Banget Di top lane Waduh Waduh Kipoynya tertangkap Dan bener saja Baik banget tadi Permainan yang dilakukan Dengan adanya Yif Reload manipulasi Terlebih dahulu Lalu ada Diren yang datang Siap langsung menumbuk Ke arah tulang Punggung yang dimiliki Natalia Hilang sudah Retak sudah Dipulangkan Menuju ke base nya Rematic langsung Pak Bulung Karena tengok Diren Agile Udah langsung Flicker ke area belakang Tapi damage gak bisa Terbendung lagi Semuanya Komit untuk Melhentikan Pergerakan dari Rebellion Tidak akan bisa Mereka dapatkan Waduh Waduh Val nya dikejar Ampe dalam Itu Ang Riglum nya Hampir aja Kena Ini udah masuk Ke dalam area defense Yang dia milikin Tapi tetap Digas habis Oleh pemain Onyx Esports Namun Untuk kali ini Cheshpad nya Siapa yang akan Ditabrak Tidak Tidak Terlalu beresiko Terlalu mengambil Resiko Pasti untuk bisa Mengejar satu Hero saja Tapi Onyx Esports Damage yang sudah Mereka lakukan Ini udah lebih Daripada cukup Untuk bisa unggul Untuk bisa mendapatkan Objektif selanjutnya Yaitu Lord Dan bakal Rebellion Mau keluar Ini bakal susah banget Karena mereka lagi kalah Dari sisi item Wah Ini sekalian sambil nonton Ini udah makin seru aja Untuk MPL ya Jangan lupa Kalau lagi lapar Greput Solusinya lagi mabar Terus lapar Promo MPL IDX Grep Kalian akan langsung Mendapatkan potongan Senilai 50% Dan Lordnya Tidak ada diskon-diskon Lordnya akan Dipukulit Akan disikan Dan siapa yang akan Mendapatkan last hit Dialah yang akan Berhak untuk Mendapatkan Lord tersebut Rebellion Masih langsung Dikeluarkan tepat Berada di ujung Tapi Lordnya Udah akan langsung Menjelada Menjadi milik Dari Sirvetland Fearless Mau pergi Ngaramana Ada yang jelan Di dalam tubuhnya Langsung digasabi Dengan ada dua Orang pergerakan tersebut Sirvetland Untuk ke bagian belakang Dengan saat tidak Adanya pancit Tapi tetap masih ada Satu hit terakhir Kubranya pun Langsung down Bootsnya pun Langsung berhasil Didapatkan Wow Panjang banget Peperangannya Dan yang mencuri Korbanannya Boots Karena dia Komet ke area lini Belakang Menghentikan pergerakan Rebellion Agar gak mengganggu Ke area Lord Yang berhasil Didapatkan oleh tim Onyx Yes Bouncing Ball Dan memang itu Hanya Boots Tapi kita tahu bahwa Boots ini Diperlukan banget Apalagi untuk Fight besar Seperti di Bouncing Ballnya Setupnya Itu yang dicari Dan sama Onyx Parpelbapnya Diambil sama Lenslot Diambil sama Lenslot Buat beberapa saat ke depan Tempo permainan Dari Rebellion Mungkin akan sedikit Tune Tapi kecuali Dengan Repakito Yang bisa menambahkan Dari tempoh permainan Namun barusan Ada Birul Yang menjadi korban Dari Sons Semakin lama lagi Birul Untuk mendapatkan stacknya Susah untuk One punch Ke area siapapun Karena Gak dikasih waktu nih Untuk Onyx Esports Onyx Esports tahu betul Winning kondisi yang mereka miliki Yaitu Menghentikan Dari Rebellion Zion Jangan sampai ke arah Let game Bahkan masuk ke let game Juga sudah ada cewek Ada sun dengan lilyanya Dan WON pun Barusan sudah menjadi Milik dari cewek Berarti CSPN ataupun Pukul-pukulannya Ya sudah Akan bisa ditahan Beberapa saat Real-time win probability By Samsung Galaxy A Series Pun sudah ke arah Tim Onyx Esports 60 lebih persen 64 tadi ya Kalau gak salah Tapi Rebellion Masih punya kesempatan Masih Tenang aja Masih Jadi buat teman-teman Semua di luar sana Pendukung dari Rebellion Zion Gash Mana dukungan kalian Langsung banjirin kolom komen kita Pendukung dari Onyx Esports Jangan mau kalah Banjirin juga Dan ini dia itemnya Omawah Yes Dari cewek win talker Golden Stuff Ada disana Ada win talker sebenarnya Menarik ya Karena dengan win talker ini Ada ekstra Attack speed juga Ada ekstra movement speed juga Servit Lance Bahkan gak kesenggol Sama sekali D.O.D. Adalah next item dia Waduh 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 Itu sergapan macam apa lagi Boncing ballnya Satu hitra Kedapi dairennya Masih bisa selamat Masih bisa kabur Dari area tersebut Wow Rebellion Zion Menggerakkan permainan Di menit ke-12 ini Dengan mengejutkan Karena Birul Perlahan tapi pasti Melakukan push Di area bottom lane Dia ngedapetin Turet Ketika Onyx Esports Malah maju ke area depan Dan harus kehilangan keyboy Mereka otomatis akan mundur Secara perlahan Tempo permainan dari Onyx Esports Agak sedikit pelan Karena Rebellion Mereka main Ngegas langsung ke area tengah Dan Tempest Oblate Untuk kabur saja Rebellion Zion cukup puas Dengan mendapatkan satu Tapi masuk ke area depan Dengan Boots Tidak dipanggil Tyroneja Tidak sempat keluar Setelah terlalu low Sedangkan Sir Fit Lens bersama dengan Cewek Tidak bisa Untuk mengeksekusi Siapapun dari Rebellion Zion Tapi Birul Ketinggalan di area belakang Wah Wah Ini adalah hal yang Begitu indah Tadi dilakukan Dengan adanya pergerakan Yang dilakukan oleh Boots Namun sekarang Pertemuan Teru-teru 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 Diabel Teru-teru Lordnya berhasil Diamankan Juga oleh Pemain-pemain Dan dimiliki Rebellion Zion Dan juga Karinya harus down Sun-nya pun harus mundur Teru-teru Pergi dari area tersebut Tertinggal seorang diri Kedua tim ngotot Untuk mengamankan Lord yang ada Dan rupanya Rebellion Zion Mereka merasa Mendapatkan momentumnya Di menit ini Di Lord yang kedua Ya dan bahkan Ini respawn lagi Dari link-nya Yang mereka akan tetap Bisa melakukan split post Aldous bisa ke sisi Dimana gak ada Lordnya Dan kita lihat replay Oleh Samsung Galaxy A-series Dimana duel yang cukup panjang Terjadi di arah dari Lordnya Dan terjadi menangkan tadi Dengan splash damage Yang diambil oleh Birul Waduh Waduh Ini kalau kita lihat Dari hal yang terjadi Di bagian Lord tadi Sama-sama gak punya jungler Iya Sama-sama gak punya Hanya tinggal beradu Peran aja Tapi untuk sekarang Kita lihat Ada Sirvetlan Mulai maju ke bagian depan Dengan pancer yang dimiliki Namun pergerakan C-Fetnya Udah langsung maju ke bagian depan Serangan dilakukan oleh Rebellion Zion Mulai menggila Ada Firis yang harus mundur Ke bagian belakang Tapi untungnya masih ada Sebuah healingan Yang diberikan oleh Angela Masih bisa selamat Dan juga untuk Onyx Defense-nya begitu kuat Langsung dipertontonkan Wow Langsung kerang Sekiranya depan Phantom Execution Fall mencubutuk Flicker kabur Fall mencubutuk Salamat dan Servit Lumai terbuka Tyron Revenge Keluarkan Boots Depan Phantom Execution Fall mencubutuk Flicker kabur Fall mencubutuk Salamat dan Servit Lumai terbuka Tyron Revenge Keluarkan Boots Menghentikannya Onyx Esports Melakukan counter-check yang Sangat baik Mempanis dua member Dari Rebellion Zion Dipukul mundur lagi Saling pukul Memukul Dari peperangan Di area bottom lane Dan satu inhibitor Masih selamat Wow Oke Rebellion Zion Tadi mereka terlalu maju Kalau kita lihat Bahwa dengan Lord yang sudah tumbang Mereka masih mencoba Untuk bertahan di sana Dan kepanis Tapi Sejak kita melihat sekarang Permainan kembali Menjadi berimbang Ini bakal kereset Kita harus menunggu nanti Untuk Lord level 3 Di menit yang ke-18 Dari segi network 11-12 Dari win probability pun Masih sama 9-64% Dan 36% Tapi aku melihat Rebellion Punya kesempatan yang cukup besar Karena aku lihat Birul pun Bisa untuk Nge-pun Siapapun Kalau bisa one punch Mau kece Milik Rebellion Zion Tapi defense yang kita Perlihatkan bahwa Ini Mungkin yang sudah kelihatan Adalah Birulnya Siapapun yang ada di hadapan dia Kehabek Kegeprek Ancur tulang Dan juga Birul Hanya fokus untuk Mendapatkan cewek Yes memang cewek punya Win of nature Tapi hanya 1,5 second Itulah yang di trigger Om ya Betul Dipancing Gimana caranya Begitu win of nature Kepencet Nanti mudah banget Untuk dia masuk Dengan test fight Ula lah Inilah dia Back and forth moment Rebellion Zion kini Berada dalam posisi Baseball Konek OE Sports Yang mencoba Memelawan defense Rebellion dikeluarkan Tapi cewek gak takut Dia masuk ke depan Adanya immortality Mengusir mundur Semua pemain Dari Rebellion Zion Dan nge-clearing Wave Minion Wah itu hampir aja Loh ketanggep Tapi di arah yang berbeda Apa yang dilakukan oleh Dairon Karena Dairon Dia terpisah Dimana desain Apa yang dilakukan oleh Rekan-rekan Atem 4 yang lain Namun dirinya Menjadi bulan-bulanan Nomuawa Oke Mencoba melawan Splitpuss orang diri Ini terlalu jauh juga Tadi apalagi ya Kita harus menunggu Nanti Lord level 3 Ini dia Lord Yang pasti akan sangat Didantikan sekali Karena Lord yang ini Akan memberikan buff Untuk siapapun Yang mendapetin Lordnya Dan terlihat Dari Onyx e-spot Mereka udah Oke lah Kita harus main pelan Kita harus main objektif Karena dari Rebellion Mereka bisa splitpush Mereka bisa Kemana-mana lah Birulnya sih ini Ini Birul Ini abang-abangan pasar Dipanggil Rul Tolong Rul Web Ada berapa orang Langsung masuk Lima orang Langsung Dan Birulnya pun Langsung menghilang Dengan sangat cepat Eh Rebellion Gak bisa melakukan Hal yang sama Dengan menugaskan Birul Ngepush orang diri Seperti tadi Ketika udah terbuka Di dalam map Otomatis Onyx e-sports Akan langsung Ngegegat ke arah sana Iya dan juga tadi Lima-limanya itu Lima Komit untuk kesana Jadi Kalaupun chest fat Mau dibuka gak bisa Muter disitu doang Di sana doang Iya Dan udah pasti itu adalah Lock yang manis Dari Onyx e-sports Dan kejadian seperti ini Selalu terjadi Di saat ada Lord Iya Ini yang harus menjadi Harus yang mereka bawain Tapi ternyata Ada Natalia Yang berhasil didapatkan Namun dong Mereka ingin fight di luar Mereka tahu Di saat mereka defensi dalam Gak ada lagi perlindungan Lordnya akan langsung masuk Dan mereka semua Dari Onyx akan langsung fokus Ke arah base nya Apalagi dengan adanya cewek Yang berpotensi untuk Nge-melt down to red Dengan sangat cepat Jadi dihentikan Mencoba untuk nge-clearing Semua yang ada Dengan adanya Rebellion Yang dibuka Terkunci satu Boots masih bisa kabur Dengan adanya Bouncing boat Tapi tengok di belakangnya Tempest mobility keluar Kershans Memiliki Vitor transition Dan bisa selamat Tapi birul pun hadir Kiboy masih bisa selamat Di area belakang Bouncing boat dikeluarkan Birul yang menjadi korban pertama Dari Rebellion Onyx e-sports Mereka masih bisa bertahan Dari keburan Surprise attack Dari Rebellion Dan kali ini Rebellion tanpa Dua koran milik mereka Hanya bisa bertahan Dengan tiga membernya Wah itu ada berapa Winter transition Tadi di area tersebut Bukan Wind of Nature Sekarang ganti Bukan Winter Winter lagi Apa yang mau ditinju rumput Gak bakal bisa Dan itu adalah Sebuah pemikiran Yang begitu pintar Dilakukan oleh Beberapa pemain Dari Onyx e-sports Dan hanya ada Tiga orang Dari Rebellion Yang hanya Siap untuk menampung Serangan Dari Onyx e-sports Rebellion Dan mereka harus bisa Wah pancingannya Boleh-boleh loh Bude Ada Blacksus Yang udah langsung Dikeluarkan Tapi di rumah Untuk kali ini Sampai soalnya Dikeluarkan Siapa yang akan Menjadi korbannya Karena sekarang Sedikit diterai Ada Sun Dengan Immortal Yang masih ada Di dalam tubuhnya Lebih virus Ada di bagian belakang Sedikit lagi Lebih tersisa Ada Immortal Lagi yang pecah Harus kabur di area tersebut Tapi Bursa masih bisa Selamat Tidak ada yang tumbang Sejauh ini Karena pemain Dari Rebellion pun Udah ada satu orang Yang bakit Saya tutup bukannya Bisa kamu jelamat Karena sekarang Untuk bestnya Masih bisa selamat Tidak Tidak Dan tidak Kepedangan untuk Onyx Esports